Halo Ukridian, saat ini saya berada di Gedung A, rantai 7, ruang 712. Sebentar lagi, kita akan menyaksikan pendidikan asuransi untuk dosen perguruan tinggi seluruh DKI Jakarta. Selamat menyaksikan. Dimana sih, menurut semua asuransi jiwa? Maaf Bapak Ibu, barangkali semua ini sudah tahu. Tapi, saya sekedar membayar, mesamakan persepsi saja. Sekarang, orang membayar premi. Orang membayar premi kepada perusahaan asuransi. Kebetulan, kami beruntungan Sarnab, jadi logonya adalah Sarnab. Tapi, dimanapun Bapak Ibu mau beli, silahkan. Sama saja, fungsinya sama. Tapi, kalau di Sarnab juga lebih baik. Oke, masuk ke perusahaan asuransi. Dari perusahaan asuransi ini, apa jaminannya? Jaminannya, kan begini. Oke, kita bayar premi. Apa jaminannya? Oke, kalau terjadi apa-apa, akan diberikan uang pertanggungan. Apa itu uang pertanggungan? Barangkali sudah tahu, tapi lebih jelasnya sebentar ada. Uang pertanggungan akan diberikan. Kalau terjadi apa-apa, uang pertanggungan diberikan kepada yang namanya ahli waris. Barangkali, saya yakin Bapak Ibu sekalian yang ada di kelas ini, minimal pasti sudah punya polis, walaupun baru satu. Tapi, saya yakin ada juga yang sudah punya lima, enam, mungkin sepuluh di kelas ini. Oke, diberikan kepada ahli waris. Nah, yang namanya asuransi, asuransi itu ada istilah ahli warisnya, ada pemegang polis dan atau tertanggung, ada juga perusahaan asuransi. Nah, orang yang membeli asuransi ini, taruh uang ke asuransi, dengan jaminan kalau terjadi apa-apa, kepada ahli waris, akan diberikan uang pertanggungan. Dokumennya, atau buktinya, ada kontrak, yaitu pada polis asuransi. Polis asuransi ini adalah dokumen, atau apa ya, kontrak, bukti adanya kontrak antara nasabah, ini tersebut tersedengahnya saja, antara nasabah dengan pihak perusahaan asuransi. Buktinya adalah polis asuransi. Bisa dikutkan di sini? Ini beberapa istilah, sekejar samakan persepsi. Kemudian, ada istilah penanggung. Penanggung itu adalah perusahaan asuransi. Kenapa disebut penanggung? Karena dia yang menanggung kalau terjadi resiko. Berikutnya, pemilik polis. Kalau istilah pemilik polis, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar istilah pemegang polis. Pernah mendengar istilah pemegang polis? Ya. Sebenarnya, pemegang polis dan pemilik polis itu sama saja fungsinya. Tetapi itu hanya tergantung dari perusahaan itu dari negara mana. Ada dua, dua kiblat. Dua kiblat asuransi di dunia, Yaitu yang pertama, kiblatnya Amerika. Yang kedua, Kanada. Kalau Kanada, menggunakan istilah polis owner. Pemilik polis. Kalau Amerika, dia menggunakan istilah pemegang polis. Tapi fungsinya sama. Biar, ya, sekedar, sekedar saya menginformasikan. Karena mungkin tidak banyak orang yang tahu ini. Selanjutnya, ada istilah tertanggung. Kenapa ini disebut tertanggung? Karena dia adalah orang yang dirinya diadakan penutupan asuransi sesuai dengan polis tersebut. Dia yang ditanggung. Kenapa dia disebut tertanggung? Karena, pakai bahasa syariat, ya. Karena kalau ini yang tertanggung, dia meninggal, maka dia akan, Kalau dia meninggal, maka keluarganya akan mengerima yang namanya santunan. Santunan yang tadi disebut uang pertanggungan. Ahli waris adalah orang atau badan yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi yang mempunyai kepentingan asuransi. Maksudnya begini, Bapak-Ibu. Ahli waris selalu adalah orang atau badan yang ditunjuk oleh yang pemegang polis itu, pemilik polis, untuk menerima warisan kalau terjadi apa-apa. Jadi, ahli waris ini hanya akan menerima sejumlah uang kalau tertanggung meninggal. Kalau tertanggung tidak meninggal, siapa yang terima uang? Yang terima uang adalah yang namanya pemilik polis, karena dia yang berhak atas polis itu. Jadi, kalau misalnya, misalnya, Bapak? Bapak siapa, Pak Beli? Pak Adi. Pak Adi, dia asuransi. Tapi yang diasuransikan adalah istri Bapak. Istri dari Pak Adi. Yang membayar adalah Pak Adi. Jadi, yang berhak atas polis itu adalah Pak Adi. Kalau seandainya dalam perjalanan, Pak Adi mau stop asuransinya, itu harus Pak Adi, bukan istrinya. Karena istrinya adalah tertanggung, sementara Pak Adi adalah pemegang polis yang membayar brevi dan yang berhak atas polis itu. Makanya ada kadang-kadang orang tua membeli polis untuk anaknya. Anaknya tertanggung, orang tua yang bayar. Jadi, yang berhak atas polis itu adalah orang tua. Katakanlah, lima tahun yang akan datang, orang tua butuh duit. Dia mau ambil uang itu? Boleh. Anak gak boleh ambil. Kenapa? Dia tidak sebagai pemilik polis. Bisa diikutnya, Mas Indi. Biar dia tahu sedikit perbedaan. Selanjutnya, ya oke premi tahu ya, polis itu adalah dokumen kontrak. Oke, saya rasa ini saya gak usah sampaikan lagi. Oke, itu bisa dibaca. Yang kira-kira agak aneh-aneh aja. Oke, di dalam kontrak asuransi jiwa, saya rasa kemarin juga saya lihat materinya sudah ada ya. Iya, oke. Pas? Pas. Kemudian, insurable interest juga sudah kan? Apa itu? Apa itu insurable interest? Kemarin kan sudah, dong? Pertelingkatan antara penanggung yang diasuransikan dengan si pengasuransikan. Jadi, misalnya saya mengasuransikan mobil, itu mobil saya, bukan mobil raja. Oke, baik. Ibu, terima kasih terutama dulu dong untuk Ibu. Ibu Marlina. Oh, ini temannya. Ibu, Leni Marlina. Iya, boleh. Oke, Bapak-Ibu, sekilas ya. Yang senerhana aja deh, saya mau kasih contoh saja. Karena kemarin kan saya lihat asuransi kerugian, sekarang asuransi jiwa. Jiwa, life insurance. Maksudnya yang... Maksudnya, insurable interest atau kepentingan asuransi begini, Bapak-Ibu. Langsung pada praktiknya saja yang mau sabar-sabar-sabar-sabar-sabar. Artinya, orang yang menjadi ahli waris, orang yang mendapatkan manfaat asuransi jiwa, saya diberikan asuransi jiwa, haruslah ada keterkaitan, ada kepentingan asuransi atau disebut dengan insurable interest. Jadi, kalau suami saya membeli asuransi, maka yang menjadi tertanggung boleh dia, boleh suami saya, boleh saya. Tapi, ahli warisnya adalah saya atau anak-anak saya. Karena ada kepentingan, ada insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan. Yang tidak boleh adalah seperti ini. Ini yang rapi di masyarakat saat ini. Si siapa kata-kata? Siapa yang KPK, yang ditanggap KPK sekitar dua, yang daging-daging itu siapa? Pak Fatona, Pak Fatona, Pak Fatona membeli mobil, membeli investasi dan segala macam, terus dia bilang gini, Gini, katakanlah ibu yang cantik adalah... Sumpah lah ibu, kalau malam aja pulang, sedikit gini, ibu yang cantik ini adalah artis. Nah, sayang, biasanya membeli investasi, membeli asuransi, kamu ini jadi ahli warisnya. Itu tidak boleh. Kenapa? Tidak ada kepentingan asuransi. Atau, saya beli asuransi, ibu Lusyanet tetangga saya. Ibu Lusyanet tetangga saya. Ibu Lusyanet kan pasti sebagai keluarga ada suami. Saya pulang, dan mereka bilang, Pak, Bu, saya sudah beli asuransi, nanti kalau terjadi apa-apa, bapak ibu akan mendapatkan santunan. Oh ya, terima kasih, Lu Titi, terima kasih, ibu dan bapak. Kemudian, lagi dalam keadaan tidak bebet, Ibu Titi bilang, tahun lalu ada asuransi ya. Bisa terjadi moral hazard, bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena apa? Tidak ada insurable interest antara kami. Kalaupun saya, dijauhkan. Kalaupun saya meninggal, misalnya tahun lalu, ya sekarang enggak kan. Kalau seandainya meninggal, maka, kan yang menderita kerugian kan keluarga saya, suami dan anak-anak. Mereka kan tidak? Maka tidak boleh mereka menjadi ahli waris. Makanya, kalau di asuransi itu, kami punya tanda-tanda, kalau orang mau nanti mau beli kesan lain, atau asuransi pada umumnya. Biasanya pertanyaannya begini, Bapak Ibu. Kami tidak akan telepon atau ditelepon ke pilot ini. Jadi, ini nih, ada nasabah saya yang memasuk asuransi, agen saya yang mencari. Jadi, ada cara nasabah saya memasuk. Pertanyaannya, berapa maksimumnya? Premi maksimum berapa? Setoran maksimum berapa? Nah, orang lain nanya berapa minimum kalau mau beli? Dia nanya berapa maksimum? Satu. Kedua. Berapa lama diendapin baru bisa ditarik, withdraw, diambil. Berapa lama? Yang namanya investasi kan harusnya lama ya. Oke. Kedua. Karena orang itu ingin nambil. Tiga. Ini ada umum kuncur. Boleh nggak yang jadi ahli waris adalah sekretarisnya? Tidak boleh. Asuransi pasti akan menolak. Karena, katakanlah kita nggak tahu unik umum dari mana. Katakanlah kita nggak tahu liatnya mau ambil bulan depan. Tapi ketika dia menaruh insurable interestnya, atau ahli warisnya adalah si A, atau si B, atau tetangga, atau sekretarisnya, maka itu pasti asuransi tidak akan menerima. Karena hukum ini yang harus kami patuhi. Dan asuransi harus patuh pada hukum-hukum asuransi. Bisa dikutin teman-teman? Ya biar kita tahu ya sedikit pada prakteknya saja bukan teori. Berikutnya, kondisi. Atau kondisional. Ini, ini. Boleh. Boleh. Sepanjang bisa. Jangan bencela. Boleh bencela. Ini terkait tadi yang insurable. Interest. Kalau patronan itu kasusnya, dia kan punya istri banyak. Iya. Kalau kayak gitu sudah bisa insurable interestnya. Iya. Sepanjang. 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 Sepanjang secara hukum ada. Sah. Boleh. Boleh saja. Kan boleh. Kan di Indonesia boleh. Sepanjang sah. Adi mau berencana. Boleh. 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 Sepanjang sesuai hukum. Boleh. 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 Siapa yang berencana? Boleh. 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 Siti. Boleh. Boleh. Sebasnya adalah. Baup sini. Bukan kita sebagai majikan yang membayar dan membelikanya. Karena. Tidak ada insurable interest. Bisa dikati. Boleh. Boleh. Kita sebutkan. Dari pada uangnya gak kar congress. Kadang-kadang pacaran hilang. Di prorok-porok pancarnya. Pasti ambil asuransi. Kan gaji asisten rumah tangga sekarang kan besar-besar ya? Ya kalau cuma 300 ribu sebulan, ada cincailah bisa lah. Ya bayarnya cuma 5 tahun. Oh kalau mau yang lebih rendah ya kak? Ada, tinggal panggil agen santai. Enggak usah yang gak jualan sama sekali di sini. Sama sekali jualan. Memang di mana saja juga boleh. Tapi kan saya harus mencontohkan yang kami punya daripada saya mencontohkan yang orang lain yang saya tidak puas. Kalau misalnya sebagai majikan saya yang membayar, membayar asurannya, preminya. Tapi yang menerima manfaat adalah pemandu asisten rumah tangga. Dan yang menerima aminnya adalah keluarga ini. Jadi pemegang polisnya siapa ibu? Pemegang polisnya asisten rumah tangga. Oh iya boleh-boleh aja. Ya boleh. Jadi saya asisten rumah tangga, saya yang beli atas nama saya, tapi uangnya dari majikan dipotong dari. Boleh, boleh. Sama dengan karyawan. Sama dengan hashtag gitu kan. Oke. Jadi prinsipnya bisa yang penting ada unsur insurable interest. Oke. Kemudian conditional artinya pihak penanggung, pihak asuransi terkait janji untuk membayar kompensasi atau santunan, memberikan santunan apabila persyaratan tertentu sudah dipenuhi. Persyaratannya apa? Artinya dia sudah mengisi, kami sebut SP aja ya, formulir. Dia sudah mengisi formulir dengan benar dan sudah membayar minimal satu kali. Makanya ada yang baru sudah dibayar, eh kecelakaan kita bayar santunannya. Ya karena itu conditional yang disebut dengan conditional. Berikut ada istilah unilateral. Unilateral disini artinya bahwa kontrak ini dibuat sepihak. Oleh siapa? Oleh pihak perusahaan asuransi. Jadi pihak perusahaan asuransi nggak pernah bilang, kamu setuju nggak dengan kontrak ini? Tidak. Ya kami punya kontrak adalah seperti begini. Kalau ambil, kalau mau silahkan, kalau nggak kami pun nggak apa-apa. Itu yang disebut dengan kontrak unilateral. Artinya sepihak, Bapak Ibu. Perusahaan asuransi sudah bikin segini-gini aturannya. Tetapi jangan dikhawatir. Perusahaan asuransi mengeluarkan sebuah kontrak itu selalu sudah harus disetujui oleh Departemen Keuangan khususnya OJK. Untuk tidak merugikan masyarakat. Harus ada win-win ya. Harus ada di sini menang, di sini juga ada dapat keuntungan sedikit. Oke. Cukup jelas ya, Bapak Ibu ya. Maaf ya, aku tidak menunggu Rui ya. Cukup berbagi saja. Kemudian kontrak asuran, ya untuk personal ya. Kontrak asuran Citiwa bersifat pribadi. Setiap orang pasti memiliki insurable interest dan dirinya. Kontrak asuran Citiwa tidak dapat dipintahkan. Jadi begini maksudnya. Jangan sampai misalnya Ibu sudah beli asuran Citiwa. Kemudian besok-besok nggak bisa bayar. Contohnya saja, Bu ya. Oh ya, Ibu lanjutkan saja. Nggak bisa. Karena ini adalah pribadi Ibu. Kontraknya personal. Karena umur dari Ibu, berat badan Ibu, resikonya Ibu, semuanya keluarga dari riwayat penyakit, riwayat keluarga semua dari Ibu. Makanya bersenang. Nggak bisa dialihkan. Yang boleh dialihkan adalah apa? Ahli waris, pemilik polis, itu boleh. Tapi tertanggung tidak boleh dipindah tangankan. Cukup jelas ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada yang disebut dengan aletori. Jika tertanggung meninggal dunia, setelah membayar, baru satu kali saja. Ulangan 300 ribu saja. Eh, kecelakaan. Maka kita akan membayarkan sejumlah yang kita sudah sepakati di awal. 100 juta, 200 juta, atau berapa pun. Itu yang disebut dengan aletori. Kemudian... Bapak Anda, silakan. Ya, Bapak Anda. Ya, tadi seperti Ibu bilang, kita kontak, kita kan tidak dapat di bidatangan. Bidatangan, bertanggung. Bersanggung. Bersanggung. Ya, misalnya kan tadi kita tidak dapat pembayar framing. Jatuh yang lain disini, Bapak Tuan, kamu bisa ditinggal asuransi ini, ada, tidak ada. Oh, ada. Ada sebentar, ya. Ada, ada. Terima kasih, Ibu. Karena waktunya sedikit, jadi saya agak sedikit, sebenarnya. Waktunya panjang saat saya berbaik. Saya pernah, saya bahas sesuatu perusahaannya, saya membayarkan asuransi, atas tambahan perusahaannya, biaya saya diberi, misalnya apa-apa dulu, saya bayarkan asuransi, itu buruknya memang biaya saya belum membayarkan, tapi namanya dikatakan, kami sebelumnya, waktu kejadian di 1998, orang ini enggak tahu kemana, yang enggak tahu pindah lari kemana, enggak ngerti lalu ya, nah terus, waktu itu ihat, asuransi itu, dia bilang apa, sudah pahamnya teruskan saja, jadi dipikirkan suatu pernyataan, dia alihkan pakai nama saya, walaupun polis-polis itu masih nama yang bersatu-satu, tapi ada satu statement. Terus, saya tetap membayar terus, ya saya sudah menerima semampangatnya buat saya, ya itu kembali untuk saya wakil, gimana itu mulai dulu. Bapak, yang hilang ini, atau karyawan di... Bukannya hilang ini, pokoknya yang hilang, dia hilang, dia hilang, dia hilang, dia, mati enggak, hidup enggak, jadi hilang kok, yang hilang ini adalah pemilik tertanggung, atau pemilik polis atau apa, apa? Iya, makanya dilanjutkan oleh Bapak, karena beliau yang berhak atas polis itu, dan enggak mati, kalau mati meninggal, ada jenazahnya, maka pasti keluar uang tatunan untuk ahli warisnya. Kalau ini, karyawan mati. Jadi, yang berhak atas polis itu adalah pemilih polis. Oke, baik. Tapi, dari sini, Bapak, memang betul, karena yang tidak diganti, tetap. Bapak tetap jadi pemegang polis. Jadi, sebenarnya yang tidak boleh diganti, tetap anggul. Ya, yang tidak boleh diganti adalah... Pemegang polisnya boleh. Boleh. Pemegang polisnya boleh. Dan enggak diganti kan tetap. Bapak kan sama pemegang polis, ya, ya, San, kan? Ya. Ya. Yang tersampung itu yang enggak bisa. Dan, oke, sebagai informasi saja, kalau ada orang hilang, sebab tinggal undang Indonesia, dalam undang-undang kita, kita harus tunggu 7 tahun. Baru benar-benar, kalau dia enggak datang sampai 7 tahun, kita bayar 1 tahun. Tapi kalau enggak bilang ini, tiba-tiba, oh, lapor orang hilang untuk minta asuransi. Enggak bisa. Harus tunggu 7 tahun dan harus disahkan oleh pengadilan. Itu satu. Kecuali, orang dinasanya enggak ketemu. Tapi kita tahu terjadi tsunami, kita tahu terjadi tenggelam, atau yang H-170, atau berapa itu. Atau ada R-Asia, itu pasti dibayar. Karena tahu ada disaster itu. Tapi begini, Bu. Ada kasus minum saya. Ya. Anggaplah, saya bilang nih, sama isi saya, kan. Oh, saya pergi ikut M-A-370. Sebenarnya, saya enggak pergi. Mungkin pergi ke ibu yang lain. Nah, terus kan apa? Tiga centong. Gila, tuh. Nah, saya enggak pegang polis, dong. Kumpulan saya enggak berani. Berarti saya bohong, gitu ya. Jadi, cumpet aja gitu. Nah, itu bagaimana tuh? Bagaimana dengan Bapak, Pak? Kan akan... Yang akan dilihat itu adalah pada ada daftar manifesti. Ada namanya Pak Handa atau tidak? Itu. Perusahaan asuransi tidak kehilangan akal gitu. Tidak menghadirah. Tidak berhenti. Dengerti. Tidak. Jadi pikiranmu mau akhirit. Oke, kemudian Bapak Ibu Ada institus jenis Ini kita akan masuk Pada produknya, kalau tadi kan konsep Secara umum dan beberapa Beberapa istilah tentang kontrak Di dalam asuransi Sekarang kita akan berbicara Mengenai produk Yang ada di dalam asuransi Secara umum Secara umum Produk asuransi itu dibagi atas Dua kategori besar, Bapak Ibu Dua kategori besar itu yang pertama Asuransi tradisional Dan sebelahnya adalah Asuransi unit link Di tengah-tengahnya, kalau boleh saya Kalau ada Bisa saya bikin diagram Katakanlah ya Sebelah kiri ini tradisional produk Sebelah kanan adalah unit link produk Di tengah-tengahnya Ada yang namanya asuransi tambahan Yang kami sebut dengan rider Ini rider Bukan rider yang itu Bukan rider yang putih Bukan Tau kan rider putih? Bukan, bukan, bukan itu Ini rider Cari di mana? Cari di kamus Oh joki Ini bukan Memang asalnya Kata rider ini dari Inggris Kan inggris juga Jokopolo kan Pengunggang kuda Jadi betul sekali Jadi rider disini ada Semua asuransi tambahan Yang bisa ditambahkan Pada asuransi jiwa Tradisional Ataupun unit link Itu yang disebut dengan rider Baik Kita lanjut Untuk asuransi jiwa tradisional Bapak Ibu kan ada ya Boleh mencatat Atau menulis-nuliskannya disini Kalau ada yang mau ditambahkan Boleh Kalau enggak Saya yakin ini bisa menekan Asuransi jiwa Produknya Produk asuransi jiwa tradisional Ada Kita masukkan kategori Tiga besar Teng Kita sebut asuransi berjangka Mempunyai jangka waktu Kemudian Jadi kalau namanya Teng Atau mempunyai jangka waktu Berarti dia Perlindungannya Untuk jangka waktu tertentu Contoh Satu tahun Lima tahun Sepuluh Lima Dua puluh Atau lebih Jadi ada Tengnya Ada jangka waktunya Berikut Ada yang namanya Whole life Seumur hidup Jadi Kalau Ibu masuk Atau Bapak Ibu Sekalian masuk Sekarang Right now Bapak Ibu masuk Seumur hidup Bapak Ibu Ditanggung oleh asuransi Nanti berakhir Kalau meninggal Atau Umur seratus tahun Karena Seratus tahun Dianggap umur Paling top Berikutnya Ada yang disinggung dengan Endowment Atau biguna Kalau Biguna aja Bahasa Indonesia Biguna Adalah Dua Kegunaan Artinya Kalau meninggal dapat Kalau tidak meninggal Pun dapat Itu yang berkembang Menjadi Unit link Unit link Tapi Tapi Nanti sebentar Kita bicara Mengenai unit link Kita lihat dulu Lebih Pada skemanya Skema dari Asuransi tradisional Saya Dengar-dengar sedikit Tadi ada beberapa Dari Bapak Ibu yang Bercerita Berbicara dengan kami Punya Asuransi Tapi yang Sifatnya Tradisional produk Tidak masalah Mau tradisional Mau unit link Tidak masalah Tetapi mari kita lihat Bagaimana yang tradisional Bagaimana yang unit link Itu saja Kita lihat Yang tradisional Tadi kan ada tiga ya Term life Whole life Dan Endowment Atau Asuransi berjangka Asuransi seumur hidup Dan Dwi guna Kalau asuransi Term life Ini Asuransi berjangka Tidak ada unsur Tawungan Hanya ada unsur Proteksi Kalau dalam Bahasa Lebih Lebih sederhana Single benefit Atau Manfaat tunggal Apa manfaat tunggalnya Kalau mati Dapat Kalau enggak mati Enggak dapat apa-apa Sama dengan Asuransi kerugian Kalau mobilnya hilang Baru dapet Kalau enggak hilang Enggak dapat kan Enggak dapat manfaat kan Kalau rumah kebakar Baru dibayar Tantunan kerugiannya Kalau tidak terjadi apa-apa Premi hilang Kira-kira begitu Itulah Asuransi Term life Tidak ada Tabungan Tetapi Preminya Sangat murah Bapak Ibu Katakanlah ya Saya cuma kasih Contoh berbandingan Katakanlah Seorang yang seorang yang umur 40 tahun Rata-rata disini plus minusnya Kira-kira antara 30 sampai 50 tahun Jadi saya ambil aja 40 tahun Kalau di kami ya Umur 40 tahun Dengan masa perlindungannya Masa perlindungannya Taruhlah 10 tahun Biar gampang ya Jadi dilindungi mulai umur 40 sampai umur 50 Premi Uang pertanggungan 1 miliar Can you imagine? 1 miliar Membayar premi Hanya dengan kira-kira Kurang lebih Antara 5 juta Jadi Perlindungannya Kira-kira cuma Sekitar Gak nyampe loh Sorry-sorry Gak nyampe 5 juta Sorry Sekitar 2,5 sampai 3 juta Karena saya baru saja membuatkan untuk teman saya Umurnya sekitar 38 1 miliar Cuma 2 Cuma 2 juta setengah 1 miliar 2 juta setengah Umur 38 tahun Untuk masa 10 tahun Jadi kalau 40 lah Naik sedikit lah Tentara sekitar 3 juta Kan murah Artinya Setiap tarikan nafas yang tidak kembali 1 miliar harganya Kan? Eh gak Gak balik Jadi Jadi Hanya dengan Membayar 2 juta setengah Kan-kan Lalu gitu ya Atau 3 juta Memang harus 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 tepat Tetapi Katakanlah kita kira-kira Hanya dengan 2 juta setengah Sampai 3 juta 3 juta Maka Kalau ada nasabahnya Samlaki yang tidur Tadi malam dan pagi ini Tidak bangun 1 miliar akan menjadi Bagian dari keluarganya Padahal itu menyumbung kecil Tapi manfaatnya akan sangat besar Kalau ada misalnya keluarga yang ini Pasti dia akan sangat berterima kasih Pada agernya Yang kemarin-kemarin ditolak-tolak itu Ada ibu Ibu mau? Oke Ada ibu Sejujurnya saya tidak ada Nanti ibu bicara dengan saya sebentar Atau berjalan Baiklah Selanjutnya Oke Kalau yang ini Bapak ibu Biasanya Untuk Untuk kita-kita Atau untuk masyarakat Yang Ingin mendapatkan proteksi Ingin mendapatkan perlindungan Namun Uang Untuk Porsinya itu masih kecil Kemudian Ada yang lebih lagi Yang lain lagi Yaitu namanya All life Atau asuransi seumur hidup Dimana Proteksinya Ini proteksinya Preminya sedikit lebih tinggi Bapak ibu Sedikit lebih tinggi dari Yang Term life Prinsipnya sama Bayar premi Bayar premi Kalau meninggal Dikasih santunan Kalau tidak meninggal Katakan Gak boleh ya Saya ambil contoh Cuma garis ini ya Ini garis Ini garis Ini garis star Ini garis akhir Ini umur 30 Waktu dia masuk Atau yang tadi Umur 40 Waktu masuk Disini adalah Batas akhir 100 tahun Ketika Tidak terjadi Kematian Maka Dia terus Membayar premi Dan pada umur 100 tahun Akan keluarlah Uangnya Yang disebut dengan Ini mana nih Tabungan Ada unsur Tabungannya Disini akan keluar Di umur 100 Tapi kalau meninggal Di dalam perjalanan Dari disini Menuju ke 100 tahun Dia meninggal Tadi saya contoh 40 ya Umur 41 tahun Meninggal Maka dibayarkan Rasantunan Jadi ya Ada dua fungsi juga Kalau meninggal dapat Kalau tidak meninggal Dapat Hanya Preminya Lebih tinggi dari ini Karena ini tidak ada Unsur tabungan Ini ada unsur tabungan Makanya Preminya sedikit Lebih besar Bisa diikut ya Bapak Ibu Nah selanjutnya Yang endowment Yang endowment Sebenarnya adalah Gabungan dari dua ini Artinya begini Bapak Ibu Misalnya Orang masuk disini Kalau yang tadi Whole life Yang whole life ini Dia Nanti tunggu 100 tahun Baru menikmati Uang Tabungannya Tapi kalau endowment Biasanya dia Pilihannya begini Bapak Ibu Mau lima tahun Sepuluh tahun Jadi kayak Tauan dong Ya Lima tahun Sepuluh tahun Tetapi Kalau meninggal Dibayar santunan Dibunakan Dibunakan Dua kegunan Kalau meninggal Dibayar santunan Kalau tidak meninggal Pada Sepuluh tahun Berikutnya Disini dia dapat Uangnya Bagus dong Tidak mesti tunggu 100 tahun kan Ya mungkin Kalau masuk Umur 40 50 Dapat duit Itu yang Bapak tadi Ngobrol sama saya Itu endowment Terus ada yang Ditergajaran Itu dapat Beasiswa Itu Anticipated Endowment Jadi Sudah dimodifikasi Sudah kita Dasar-dasar saja Itu ya Kemungkinan Kemungkinan Saya harus Kemungkinan Bapak Endowment Oke Boleh lanjut Itu ya Endowment Sudah di sini Kita dapat Di akhir Dapat Tapi Apakah ada Dana yang harus Menungkap Atau Dana yang kita itu Dapat Ditarik Semua Tapi kita Terus Menanggap Proteksi Kalau Endowment Kalau ibu Ambil Uangnya Habis Tapi Kalau ibu Nggak Ambil Maka Itu Terus Dan Proteksi Oke Bapak Ibu Di sini Ada Yang saya Sudah Jelaskan Tadi Ada Skemanya Di sini Jadi Kepika Bapak Ibu Melihat Di sini Paling Tidak Sudah Saya Terhubungkan Pengiat Penjelasan Saya Menanggap Waktu itu Saya Masuk Gaminannya Kalau Saya Gaminan 50 juta Kalau Meninggal 50 juta 100 juta Tapi Begitu Saya Jatuh Pas 60 Kalau 60 Kalau 60 Jadi Saya Bintu 60 Asurasi Bidah Pak Yang Bonus Itu 50 Jutah Sudah Bisa Dikain Tapi Polis Bapak Pegang Saja Karena Kalau Bapak Tinggal Jadi Pas Penjelasan Sudah Disiapkan 20 Juta Itu Semangat Endowment Itu Macem-macem Tapi Dasarnya Begini Yang Bapak Punya Endowment With Bonus Ada Bonus Macem-macem Bonus Ada Berapa Lebih 10 Macem Bonus Tapi Yang Sederhana Saya Bila Endowment Adalah Ketika Sudah Biasanya Endowment Itu Masa Pertanggungan Sama Dengan Masa Bayar Premium Jadi Kalau Bapak Pertanggungannya 10 Tahun Bayar Premium 10 Tahun Pada Saat 10 Tahun Harusnya Dapat Duit Kan Bapak 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 Juta Bapak 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 Ambil Nanti Ini Buat Jaga Jaga Kalau Terjadi Apa Apa Tapi Kalau Mati Masih Dapat Lagi Kan Kapan Kita Mati Kita Tahu Kan Tapi Pasti Ada Batas Tidak Meninggal Dalam Waktu Tentu Dia Dapatkan Kas Bagi Bapak Ibu Sebenarnya Banyak School Yang Bisa Kita Share Tetapi Waktunya Yang Tidak Memungkinkan Oke Sekilas Skema Ini Kalau Kontraktor Masuk Disini Sampai Dengan Kita Naik Pesawat Naik Kereta Api Kita Beli Tiga Pesawat Ada Injurans Di Dalam Untuk Satu Kali Jalan Nah Kalau Yang Insur Kalau Yang Saya Sedang Jelaskan Ini Jangka Waktunya Biasanya Setahun Dua Tahun Lima Tahun Sepuluh Tahun Lima Tahun Atau Dua Puluh Tapi Pokoknya Kalau Bapak Ibu Membeli Tiket Kereta Api Atau Bapak Ibu Ada SRK Motor Atau Mobil Itu Ada Asuransi Itu Asuransi Tem Murah Sekali Uang Ini Sama Bapak Ibu Bayar Premi Nanti Dapat Uang Di Akhir Kontrak Ini Dapat Uang 100% Ditambah Dividend Dividend Tidak Tidak Usah Bayar Tapi Kalau Mati Dapat Selanjutnya Terakhir Nomor Ya sudah Ya sama Saya mau langsung Saja Pada Yang ini Bapak Ibu Sekilas Tentang Unit Link Karena Biasanya Kalau Di Training Kami Ini memang Satu Bari Tapi Gapapa Jadi Saya Mengajar Pinter Jadi Sekilas Panak Sudah Jelas Unit Unit Adalah Modifikasi Dari Produk Asuransi Yang Menurut Penelitian Makin hari Kebutuhan Nasabah Itu Makin Meningkat Kalau Dulu Cuman Ada Tiga Sekarang Ada Unit Unit Pun Bermacam Macem Karena Kebutuhan Masyarakat Menjadi Berubah Ada Perubahan Orang Kebutuhan Masyarakat Dulu Mobil Juga Sama Mobil Cuman Ada Apa Cuman Beberapa Pokoknya Fungsi Dari Mobil Zaman Dulu Adalah Alat Transportasi Dari Sini Kesini Sekarang Kan Macam Ada Mobil Murah Ada Mobil Mahal Orang Membeli Murah Ada Juga Membeli Mahal Tergantung Dari Kementuannya Dan Kementuannya Sama Dengan Asuransi Unit Limit Itu Untuk Memenuhi Kebutuhan Nasabah Yang Mau Menintegrasikan Antara Proteksi Dan Investasi Dia Nggak Mau Nggak Mau Repot Pokoknya Sekali Masukin Uang Ada Proteksi Ada Investasi Karakteristik Dari Unit Link Kenapa Disebut Unit Link Ini Ini Adalah Orang Berinvestasi Melalui Unit Unit Di Dalam Asuransi Unit Ada Beberapa Karakteristik Yang Perlu Bapak Ibu Kita Pahami Yaitu Pertama Premi Walaupun Itu Disebut Investasi Tetapi Tetap Asuransi Mengatakan Itu Premi Preminya Berapa Satu Pilihan Padahal Unsur Investasinya Besar Sekali Mungkin Unsur Investasinya Adalah 950 Juta Tapi Kami Sebut Premi Kami Nggak Boleh Bilang Tabungan Karena Tabungan Itu Adalah Punyanya Bank Menabung Di Bank Bisa Dikuti Kemudian Ada Harga Unit Harga Ada Nilai Akun Harga Unit Disini Adalah Kita Akan Link Dengan Harga Saham Harga Obligasi Money Market SPI Berikut Ada Saldo Dana Investasi Atau Biasa Disebut Nilai Akun Saldo Dana Investasi Adalah Misalnya Begini Ibu Punya Unitnya Berapa Oh Unit saya Seribu Seribu Unit Atau Kalau Gram Saya Punya Emas Seribu Gram Saya Punya Berapa Kalau Seribu Gram Berarti Berapa Uang Saya Tergantung Harga Emas Berapa Kalau Harga Emas 500 Ribu Per Gram Berarti Gram Saya Seribu Dikali 500 Nah Kalau Unit Saya Di Asuransi Banyak Maka Berarti Aset Saya Di Asuransi Banyak Bisa Dikuti Ya Pak Dan Makin Tinggi Harga Unit Plus Minus Makin Bagus Bagi Orang Yang Sudah Punya Punya Unit Tapi Gak Bagus Bagi Orang Yang Mau Ambil Karena Dia Mau Beli Dengan Harga Yang Sudah Lebih Tinggi Tapi Yang Lebih Jelek Lagi Kalau Enggak Ambil Ya Walaupun Mahal Tapi Kita Ambil Itu Masih Lebih Bagus Daripada Yang Tidak Ambil Bapak Petrol Saya Mau Tanya Dalam Karakteristik Unit Link Ini Khususnya Tadi Yang Bui Guna Itu Kan Ada Yang Proteksi Dan Maaf Untuk Investasi Proteksi Yang Saya Tanggap Itu Untuk Jiwa Itu Ada Yang Proteksi Seperti Proteksi Seperti Penghubungan Seperti Asuransi Dan Juga Ada Investasi Itu Dan Kalau Ada Mungkin Kita Lebih Jauh Ada Lain 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 Kalau Kita Bukan Dalam Akutansi Itu Ini Memang Baru Ada Yang 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 Dibayar Efek Perkabun Aset Mungkin Biasanya Seperti Bank-bank Yang Menyelur KPR Menyelurkan Apa Namanya Ini Meninjam Pada Pada Sekolah Lain Mengagunkan Sertifikat-sertifikat Para Nasabah Bisa 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 Berarti Seperti Yang Seperti Yang Seperti Yang Dibayarkan Adalah Perusahaan Yang Mungkin Dia Memproteksi Untuk Aset-aset Dia Namun Dia Juga Ada Proporsi Untuk Investasi Itu Komis Tersebut Bisa Menjadi Saku Jaminan Pertanyaan Baik Bapak Ibu Pertanyaannya Bapak Ini Advance Vibet Dan Saya Mau Spesifikasi Untuk hari ini Adalah Asuransi Jiwa Jadi Saya Tidak Akan Membahag Itu Karena Saya Hanya Mengatakan Mengingatakan Dasar Yang Tadi Pemirat Tanggal 14 13 13 13 Ada Jena Tapi Ada Seperti Yang Kalau Saya Tutup Sampai Bantansi Sampai Tadi Sada Ada Gaya Proteksi Buran Jiwa Yang Hendo Selain Jaya Investasi Dia Suga Ada Aset Tidak Jadi Ada Pemisahan Yang Sangat Jelas Antara Asuransi Jiwa Dan Asuransi Kerugian Karena Kalau Itu Asuransi Jiwa Dan Asuransi Kerugian Itu Biasanya Yang Kami Yang Ada Sedikit Yang Goli Goli Adalah Pada Asuransi Kesehatan Tapi Bukan Yang Aset Aset Jadi Asuransi Jiwa Menjual Asuransi Jiwa Seperti Yang Tadi Macem-macem Plus Asuransi Kesehatan Tapi Asuransi Kesehatan Juga Kadang-kadang Dijual Asuransi Kerugian Itu Yang Agak Sedikit Bersinggungan Tapi Kalau Aset Rumah Dan Segala Macem Itu Tidak Itu Memang Ada Pembedaan Sekali Baik Pak Saya Nanti Kita Bisa Bicara Lebih Lanjut Saya Kejar Yang Tidak Terkejar Selanjutnya Bapak Ibu Di Dalam Karakter Security Ada Risiko Investasi Artinya Yang Namanya Investasi Selalu Ada Risiko Saya Mau Investasi Sebagai Pedagang Bakso Saya Mau Jualan Bakso Saya Dapat Uang Saya Cuma Ada Satu Juta Saya Mau Jualan Bakso Itu Investasi Tapi Orang Lain Punya Uang 50 Juta Dia Mau Investasi Di Unit Boleh Tapi Semua Punya Resiko Investasi Kalau Resiko Investasi Di Bakso Kalau Tidak Laku Bakso Dia Rugi Tapi Kalau Laris Dia Untung Itu Resiko Investasi Selalu Ada Labah Return On Investment Ada Juga Yang Namanya Rugi Sama Berinvestasi Di Unit Ada Juga Resiko Investasi Kalau Untung Harga Unitnya Naik Terus Itu Berkorelasi Dengan Saham Kalau Saham Harga Saham Bagus Maka Orang Nasab Asuransi Juga Senang Tapi Sekarang Harga Saham Sedang Turun Kemarin Bapak Ibu Tahu Berapa Harga Saham Index Harga Saham Gabungan Kemarin Ada yang Tahu 4800 4800 Sekitar 4800 Dan Hari Ini Ada Potensi Perlemahan Katanya Karena Ada Hubungan Dengan Resiko Sekarang Itu Risiko Investasi Karena Kalau Investasi Di Unit Link Bapak Ibu Dia Ada Konerasi Dengan Ada Sedikit Gonjangan Politik Saja Harga Saham Turun Harga Unit Turun Tapi Kalau Ada Sentimen Positif Mau Ada Begini Begini Mau Ada Investasi Dari Luar Negeri Maka Harga Saham Naik Harga Unit Akan Naik Nasabah Senang Tapi Satu Hal Bagi Nasabah Asuransi Unit Link Khususnya Dia Mau Naik Senang Mau Turun Pun Senang Kenapa Jadi Kalau Nasabah Asuransi Unit Dia Bersyukur Terus Kalau Naik Alhamdulillah Harganya Naik Berarti Investasinya Menjadi Besar Kalau Harga Turun Puji Tuhan Harga Turun Maka Dia Tambah Investasinya Bisa Dikuti Itu Yang Terus Yang Bagus Di Unit Link Tapi Ada Juga Biaya Biaya Kebagusan Keunggulan Unit Link Adalah Dia Seperti 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 Berinvestasi Atau Menabung Di Bank Setiap Metambah Uang Setiap Metambah Kami Sebut Top Up Metambah Dana Tunggu Ada Dari Hasil Bulanan Oh Ibu 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 Matambah Sangat Bijaksana Dia Selalu Ada Uang Sisa Wah Satu Bulan Dia Ada Uang Sisa Satu Juta Satu Juta Setekat Setiap Bulan Setiap Hari Metambah Pun Boleh Itu Keuntungan Kelebihan Berinvestasi Di Uniting Tapi Setiap Hari Menarik Uangnya Boleh Asal Dengan Abis Saja Baik Bapak Kalau Top Up Tadi Misalnya Saya Top Up Bulan Ini Bulan Depannya Misalnya Kelebihan Dana Saya Sudah Tidak Ada Lagi Saya Kembali Ke Polis Seperti Yang Normal Bisa 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 Satu Bulan Tadi Itu Aja Iya Top Up Itu Ada Dua Ada Nanti Di Sini Ada Top Up Regular Ada Yang Top Up Tunggang Di Sini Bapak Ibu Ya Oke Thank you Pak Kita Lanjut Disini Struktur Premi Kalau Orang Mau Masuk Asuransi Unit Lentu Gimana Oke Sama Aja Bayar Premi Cil Bayar Premi Mau Besar Mau Kecil Kita Tau Sudah Peduli Ya Berapapun Premi Masuk Katakanlah Bayar Tahunan Biar Gampang Bagi Kita Itu Bayar Setahun Sekali Premi Masuk Aja Premi Disebut Disini Premi Target Atau Kami Sebut Premi Asuransi Misalnya 10 juta 5 juta Berapapun Tetapi Kalau ada Pintas Jadi Maksudnya Begini Bapak Ibu Ini Misalnya Orang Bayar Premi Katakanlah Katakanlah 20 juta Aja Biar Bapak Bapak Ibu Oke 20 juta Itu Adalah Preminya Misalnya Ini Kan disebut Di sebelah Adalah Target Premi Bapak Ibu Kita Tadi Kasih Contoh 20 juta Ini Adalah Preminya Tetapi Bisa Saja Bersamaan Dengan Premi 20 juta Ini Dia Bila Oh Saya Ada Danan Nganggu 10 juta Jadi Dia Bayar Sekaligus 30 juta Tapi Ini Adalah Untuk Premi Dan Ini Adalah Untuk Tabungan Yang Kami Sebut Top Up Tunggal Top Up Yang Warna Kuding Yang Top Up Kemudian Bapak Ibu Di Dalam Premi Yang Masuk Akan Diambil Biaya Ada Biayanya Kita Sebut Biaya Awal Berapa Nggak Usah Terlalu Dipusikirkan Kita Cuma Bicara Skemanya Bagaimana Premi Asuransi Ini Bekerja Jadi Premi Yang Masuk Ada Biaya Diambil Biaya Awal Selebihnya Di Di Investasikan Dibelikanlah Unit Unit Dibelikanlah Unit Unit Ini Yang Tadi Saya Bilang Seperti Kita Beli Emas Dibelikanlah Unit Mungkin Ada Seribu Unit Disini Atau Dua Riku Atau Berapapun Unit Nanti Dari Unit Yang Ada Akan Diambil Biaya Asuransi Biaya Rider Kalau ada Asuransi Kesehatan Ada Asuransi Kecelakaan Dan Asurkan Biaya Administrasi Semulang Sekali Kalau Kita Ngabung Di Bang Setiap Bulan Ada Biaya Administrasi Sama Di Asuransi Unit Ada Biaya Bulanannya Kemudian Ini Adalah Saldo Dana Investasinya Jadi Dari Unit Ini Akan Diambil Biaya Lainnya Sisanya Disebut Saldo Investasi Atau Dalam Bahasa Lain Disebut Nilai Akun Ini Uangnya Ini Uangnya Kalau Dia Punya Seribu Unit Harga Unit Ini Berapa 5.000 Berarti 5.000 Kali 1.000 Unit Itulah Hartanya Di Asuransi Bisa Dikuti Bapak Ibu Oke Selanjutnya Kalau Lihat Dari 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 Asuransi Unit Link Yang Bapak Sebutkan Tadi Adalah Asuransi Term Life Ya Asuransi Tradisional Nah Di Dalam Asuransi Unit Link Ini Ada Unsur Term Term Life Unsurnya adalah begini Bapak Ibu Kan di unit link Kalau mati kan tetap kita kasih santunannya kan Jadi begini Di dalam unit link itu Kerjanya begini Bapak Ibu Ini si Bapak A Tadi umur 40 tahun kan Masih ingat yang tadi Umur 40 tahun Dia dilindungi sampai umur berapa Terus 102 188 90 Katakanlah kalau disantai 88 mungkin orang lain 100 Begini Kalau dia hidup sampai umur 100 tahun atau 88 tahun Berarti gak mati dong Gak meninggal ya Maka disini dia akan dapat Yang namanya akun yang tadi Yang kita akan bilang dia akan dapat Investasinya Oke Mungkin 5 miliar 10 miliar Kadang-kadang triliunan Tetapi Kalau meninggal gimana Bisa saja Orang umur 40 tahun Start disini Dia meninggal disini Umur 41 tahun dia meninggal Ada potensi meninggal kan Kemungkinan meninggal ada kan Oke Kita bayar santunan Entah berapa Taruh lah berapa Taruh lah 1 miliar santunannya Itu potensi meninggal Tapi bisa juga tidak kan Kalau dia tidak meninggal Maka sih Berpanjang sampai 42 43 44 45 Sampai 88 Ini asuransi yang Disini kan kita ada asuransi Ini kita masukkan asuransi term Preminya murah Kalau mati ada santunan Tapi kalau tidak meninggal Maka saldo dananya yang akan terus berkembang Itulah keunggulan asuransi unit link Ya Tapi ada resiko investasi Tadi Bisa juga Turun Ya naik turun Naik turun Tapi untuk jangka waktu yang panjang Apa yang namanya ya Sejarahnya selalu meninggal Naik turun naik turun Tapi At the end dia selalu naik Boleh Ya boleh silahkan Berarti yang Beragutan ini Sebenarnya dia Ngambil Dan dapatkan Sisa tabungan dia Iya Tabungannya Ada yang mau tanya Ya Bapak Sebenarnya Sepertinya saya ikut Bapak Ini Jadi kan Kalau itu namanya top up regular Bersamaan dengan training Iya Sudah disiap di awal Jadi Makanya bersama Iya Boleh Tapi Iya Oh boleh Boleh Tidak Kecuali Bapak Sudah bilang Setiap bulan Tampak Bapak Bapak Sehingga setiap tahun Ambil 15 juta Itu akan Tapi kalau tidak ada instruksi Pusaha nasional Ambil tidak Ya Cuma satu kali Ya Karena Bisa Bisa Oke Baikkan Nanti lagi ya Lanjut ya Oke Ini kira-kira Kira-kira Seperti ginilah Kerjanya unit link Pada awal-awal Bapak Ibu Ini Ini adalah start Uang pertanggungan Selalu flat Katakanlah Waktu masuk Uang pertanggungannya Satu miliar Selamanya Akan satu miliar Umur-umur Misalnya Besok-besok meninggal Baru masuk Disini umur 40 Umur 41 Sudah meninggal Maka Kita akan Membayarkan Sebesar Satu miliar Walaupun Sebenarnya Dia punya Dannya itu Belum sampai Satu miliar Tapi Kalau tidak meninggal Katakanlah tidak meninggal Kita bisa lihat Katakanlah tadi Sampai umur 88 tahun Dia tidak meninggal Maka yang akan Dibayarkan adalah Ini Hasil investasinya Yang cukup tinggi Tetapi Tetapi Bisa saja Meninggalkan Bapak Ibu Kemungkinan Akan meninggal Maka Kalau meninggal Katakan kita Meninggal Disini ya Bapak Ibu Sampai yang akan Dibayarkan adalah Uang pertanggungan Ditambah salur Dana investasi Satu miliar Ditambah Mungkin Ini adalah Dua miliar Kenapa Tunggu meninggal Karena Ini Unsur Teng Kemudian Orang bilang Gak usah Meninggal Saya memenikmati Dana Semangat Buru-buru Pembicaraan berikutnya Sudah datang Sudah datang Ini Ini Sudah pakai Lebih dari 25 tahun Jadi Sudah Kemudian Bapak Ibu Boleh lihat Disini Ini grafik Naik turun Harga unit Pertama Misalnya Dia start Dengan Harga 500 Naik Turun Naik turun Ini sejarah Ini Faksin Tahun 2007 Terjadi Penaikan Harga unit Yang sangat tinggi Karena harga Saam naik Mojang Sangat tinggi Kemudian Dia Turun Di tahun 2008 2008 Dia turun Masih ingat Bapak Ibu Tentang Supply Mortgage Yang di Amerika Jadi Harga Saam turun Turun Tapi Dia naik lagi Di sekitar Tahun 2010 2010 2011 Naik Naik terus Tapi Akhir tahun 2014 Sampai sekarang Turun lagi Sampai hari ini Harga Harga Indeks Harga sanggah Bungan Tadi pagi 4.800 Sekian Dan punya Potensi Pelemahan Termasuk Kepian juga Sekedar Selanjutnya Ya Mendapatkan Hasil Menikmati Hasil Kalau Tidak Salah Ibu May Tadi Bercerita Saya Sudah Pernah Mengarik Uang Di Unit Link Ternyata Hanya Dengan Menyetor Sedikit Sedikit Tetapi Konsisten Dia Bisa Mengambil Sejumlah Dana Yang Cukup Besar Ya Beruntur Yang Langsung Kata Akhli Akhli Ekonomi Atau Akhli Keuangan Ketika Harga Naik Mulailah Kita Nikmati Sedikit Hasil Ketika Turun Kita Sudah Terlalu Kaget Kenapa Seto Sudah Beran Nikmati Kalau Perlu Ada Uang Kita Tarman Itu Intinya Tapi Kadang Kadang Sebagai Nasabah Kita Terlalu Takut Takut Masuk Ini Contoh Ya Takut Beli Asuransi Nanti Ruki Takut Beli Unit Saya Tak Ngerti Kalau Kita Bisa Enggak Masuk Kita Tak Menikmati Hasil Yang Dinikmati Orang Lain Jangan Biar Oh Nanti Saja Lihat Terus Waktu Berjalan Terus Waktu Tidak Berkannya Untuk Kita Oke Tapi Kadang Kadang Ada Orang Yang Seraka Orang Yang Seraka Itu Gini Bapak Harga Naik Harga Tinggi Tetap Bertahan Untuk Tidak Ngambil Siapa Tahu Mungkin Naik Lagi Eh Tiba Tiba Andro Karena Naik Turunnya Harga Unit Yang Berkorelasi Dengan Harga Saham Hanya Tuhan Yang Tahu Saya Tanya Sama Pak Saham Bisa Gak Diprediksi Bisa Tapi Cuma Kira Kira Saja Tepat Gak Bisa Kalau Bisa Kata Dia Kalau Bisa Saya Sudah Kaya Dari Zaman Dau Kala Kalau Bisa Kan Masuk Sekarang Hanya Tuhan Yang Tahu Karena Apa Yang Terjadi Di Dunia Ini Selalu Berkorelasi Dengan Saham Jadi Apa Ya Udah Kalau Ada Duit Masuk Sekarang Mau Naik Mau Turun Mau Bonjang Ganti Masuk Sekarang Bisa Dikut Siapa Saya Yakin Disini Sudah Pada Punya Asuransi Unit Ya Oke Disana Sudah Belum Nanti Oke Bapak Ibu Intinya Kalau kita Berinvestasi Di Unit Link Adalah Diversifikasi Karena Kalau kita Berinvestasi Di Unit Link Kita Akan Taruh Di Berbagai Macam Saham Kita Akan Taruh Di Berbagai Macam Jenis Instrumen Investasi Di Saham Obligasi SBI Dan Di Tempat Tempat Lain Dimana Tidak Bisa Kita Lakukan Kalau Kita Secara Individu Kalau Saya Secara Individu Saya Banyak Uang Pun Tidak Bisa Saya Harus Tahu Publikasi Jumlah Saya Harus Tahu Saham Saya Tahu Mana Yang Bagus Mana Yang Tidak Tapi Kalau Bapak Ibu Berinvestasi Di Unit Link Taruh Di Sandar Sandar Yang Mengelola Tidur Dengan Nyaman Karena Sandar Pun Tidak Mau Nasabah Rugi Bapak Ibu Atau Perusaha Asuransi Mana Untung Atau Mendapatkan Laman Jadi Itu Yang Bisa Artinya Saya Sarankan Bapak Ibu Yang Memang Mungkin Sudah Sudah Ada Tetapi Kalau Memang Ada Liat Jangan Menuda Untuk Berasuransi Khususnya Di Unit Link Mumpung Harga Unit Sekarang Murah Ini Ada gambar Telur Ini Pasti Udah Tahu Ya Jangan Taruh Sebuah Investasi Kita Pada Satu Tuan Ini Ini Dolar Intinya Saja Bahwa Kalau Kita Berinvestasi Secara Konsisten Tadi Ibu May Bila Saya Setiap Bulan Di Ambil Dari Rekening Mungkin Teman-teman Yang Bersama Setiap Bulan Pokoknya Diambil Sekian Sekian Itu Yang Yang Pasti At Pada Akhir Waktu Terkenut Itu Selalu Untung Saya Saya Nggak Mau Menguruh Satu Seperti Ini Tapi Yang Pasti Kalau Kita Mulai Pasti Kita Menikmati Hasilnya Kalau Kita Nggak Mulai Maka Kita Cuma Lihat Orang Lain Menikmati Hasil Waktu Berlalu Kita Tidak Dapat Apa-apa Halo Bisa Dikuti Ya Ini Ini Harga Saham Yang Berpengaruhi Pada Unit Ini Yang Dollar Cost Averaging Yang Dia Terus Bayar Terus Untuk Pematah Maka Pada Akhir Satu Jumlah Tentu Dia Berinvestasi Sebesar Sekian Akan Dia Hasilnya Total Investasinya 18 Nilai Yang Dia Yang Ada Pada Dia 19 Coba Kita Lihat Ini 24 Yang Dia Taruh Taruh 24 Hasilnya Adalah 37 Juta Kalau Kita Tidak Pernah Menanam Pohon Langga Contohnya Bapak Anda Dengan Bapak Suban Sama-sama Masuk Ke Sebuah Perumahan Baru Mereka Membeli Rumah Baru Di Bongkor Kemudian Sama Tahun 2015 Saat ini Bapak Anda Menanam Pohon Mangga Bapak Suban Tidak Menanam Pohon Mangga Tidak Menanam Apa-apa Ya Sibuk Karena Sibuk Pada 10 Tahun Yang Akan Datang Bapak Anda Memangin Buah Mangga Bapak Suban Tidak Memangin Apa-apa Padahal Mereka Sama Lama Tinggal Di Satu Tidak Ada Karena Yang Satu Tidak Menanam Yang Satu Menanam Sama Ibu Sianet Membeli Unit Sama-sama Kami dapat Gaji Ibu Sianet Membeli Unit Saya Tidak Membeli Tidak 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 Contoh Contoh Tidak 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 Tapi Tetapi Pada 15 tahun Yang akan Datang Ibu Pensur Ibu Tidak Dapat 3 Miliar Saya Cumpah Dapat Dari Pusahaan Itu pun Kalau ada Bisa Dikuti Bapak Ibu Jadi Lebih Mulai Sekarang Walaupun Kecil Itu Pesan Dari Ibu Selamat Bapak Ibu Ya Kok Iya Bapak Ibu Kalau Macam-macam Masih banyak Yang bisa kita Belajari Tapi Waktu juga Yang membatasi Kita Terima kasih Atas Perhatiannya Kalau ada Yang baik Boleh dibawa pulang Kalau Ada yang kurang Mohon dimaafkan Terima kasih Selamat Bagi Bapak Ibu Sekalian Terutama Bapak Ibu Terima kasih Masih Semanas Sehingga Siang Selamat Kari Semangat Pagi Tentunya Berikutnya Universitas Yang terakhir Di hari Ini Adalah Kepinsurans Untuk Tradisional Produk Kita Berkesempatan Dibawakan Oleh Ibu Terawati Binawan Beliau Adalah Head Of Produk Marketing Dari Kesehatan Indonesia Indonesia Terima kasih Untuk Kesempatan Buat Kami Untuk Melanjutkan Sosotasi Pada Suara hari Ini Khususnya Untuk Produk Tradisional Nah Tapi Sebelum Kita Mulai Berhubung Karena Ini Waktunya Sudah Jum Jum Nantuk Kita Sedikit Refreshing Boleh Ya Bapak Ibu Ya Kita Langsung Aja Ada Satu Saya Mau Share Video Ini Keuturan Niklas TV Dari Thailand Walaupun Kita Mungkin Tidak Mengerti Bahasanya Tapi Saya Yakin Dengan Bapak Ibu Melihat Filmnya Nanti Juga Bisa Mengerti Ceritanya Nanti Kita Akan Lihat Barang Perhatian Seperti Lalu El Tidak Bait Tidak Bait Tidak Akan Bait selamat menikmati 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 secara grafik produk ini bisa digabalkan seperti ini uang pertanggungannya itu akan berlangsung selama masa asuransi dan di akhir masa asuransi, pada saat polisnya jatuh tempo kita akan membayarkan yang namanya nilai tulis sebesar uang pertanggungan yang diambil, jadi kalau uang pertanggungannya 1 miliar, apa? pada saat polis jatuh tempo, misalnya di usia 99 tahun, kita akan bayarkan nilai tulisnya sebesar 1 miliar juga dimana masa pembayaran preminya itu terbatas tergantung dengan pilihan customer, atau juga sesuai dengan desain produknya itu terbatas atau dibayarkan seumur hidup, sampai selamanya sementara nilai tulisnya itu sudah mulai ada, biasanya pada umumnya itu sudah ditemukan oleh perusahaan asuransi, dimana nilainya itu akan diakumulasikan setiap tahun, mulai dari tahun tertentu, pada umumnya mulai dari tahun ketiga dari tahun ketiga sampai dengan polis jatuh tempo nah faktor ini akan bisa mendapatkan benefit buat customer memberikan benefit buat customer dimana apabila customer membutuhkan uang atau dana pada saat masa asuransi ini ada nilai dana tunai yang bisa dipinjam dimana pada saat terjadi pembayaran polis tentunya kami dari perusahaan asuransi akan menanjikan membebankan bunga terhadap pinjaman tersebut apabila pinjamannya tidak dikembalikan maka otomatis nilai tunai ini akan dibayarkan untuk membarangkan sorry akan mengurangi preminya jadi akhirnya nanti polis akan berakhir pada saat nilai tunai nya sudah tidak ada kemudian untuk asuransi jiwa diri guna kalau kita lihat dari pada umumnya produk asuransi jiwa diri guna ini itu lebih dikenal lebih sering dikenal dengan seperti produk contohnya seperti produk asuransi pendidikan jadi dimana pada saat customer beli produk ini dimana nanti di tahun-tahun tertentu akan ada cash value yang dibayarkan ke customer dan tahap namun periodenya kalau dibandingkan dengan produk oleh ini sama dengan seperti term jadi ada waktu-waktu masa asuransinya itu tertentu bisa 10 tahun 20 tahun dan di akhir masa asuransi nanti customer bisa mendapatkan dana uang pertanggungannya itu full di akhir masa asuransi tentunya produk ini juga di garansi memiliki nilai tunai manfaatnya customer itu bisa mendapatkan yang tadi toner di depan bisa mendapatkan manfaat lebih cepat di depan dan tentunya ini produk ini sangat tergantung dengan suku bunga di patah di market tapi suku bunga ini juga nanti yang akan menanggung adalah dari perusahaan asuransinya karena buat customer ini akan relatif menjadi lebih aman dibandingkan dengan produk unifling kenapa? karena kalau produk unifling nilai tunai tersebut atau manfaat investasinya itu akan berkursuasi tergantung dengan kondisi pakar tapi kalau produk tradisional seperti whole life dan juga asuransi di guna itu bebannya lebih ke perusahaan asuransi dimana kalau buat benefit buat customer itu adalah sebagai asuransi dimana buat bapak ibu atau customer yang membeli itu dengan tentunya profile resiko dari customer kita itu adalah profile yang mungkin lebih membeli produk yang ada jaminannya dibandingkan dengan produk yang beresiko lebih tinggi setelah grafik seperti ini uang pertabungan yang itu adalah berapa target uang pertabungan yang bapak ibu atau inginkan atau dana yang akan ingin ditampai sampai di akhir polisi yang ketemu dimana masa pembayaran premi nya bisa terbatas bisa juga dibayar selama masa asuransi nya namun perbedaannya ada manfaat yang akan keluarkan untuk priori terperluku dimana pada hukumnya nanti itu akan dibayarkan sebesar uang pertamuan atau target pengen yang ya sorry target manfaat yang bapak ibu inginkan nah yang berikutnya pada umumnya produk-produk ini bisa ditambahkan dengan asuransi tambahan asuransi tambahan yang dimana karakter skristik asuransi tambahan atau yang lebih sering disebut dengan rider itu bisa yang sifatnya itu tentunya memperkaya manfaat dari polisi tersebut yang dari hanya asuransi jiwa bisa ditambahkan menjadi asuransi kecelakaan asuransi kesehatan sebagian juga memperlihatkan praktik dimana untuk asuransi tambahan ini penutupan polis itu tidak diperbolehkan hanya untuk membeli asuransi tambahan yang ada asuransi dasarnya yang gak mau itu gak bisa dan kalau pengakhiran asuransi tambahan ini juga tidak menyebabkan polis dasarnya berakhir bisa aja misalnya haknya sudah tidak mau mendatapkan perlindungan asuransi penyakit kritis misalnya yang ada dalam bentuknya rider saya mau batalkan tetap pasti bisa dibatalkan polis asuransi pribadi tetap berlangsung jangka berlakunya asuransi tambahan ini itu tidak boleh melebihi jangka waktu asuransi dasarnya dan pada umumnya ini lebih lebih singkat dibandingkan dengan asuransi dasarnya untuk khusus asuransi tertentu seperti manfaat kecelakaan pada umumnya itu dibayarkan sampai usia 60 atau 20 tahun nah jenis-jenisnya itu seperti manfaat penghapusan premi gimana manfaat yang akan dibayarkan itu adalah bebas premi apabila terkanggung apabila serta tanggung atau penghapusan polis itu meninggal menjadi tata-tata total atau mengalami penyakit kritis kemudian ada jenis dimana asuransi tambahannya berupa manfaat perlindungan tetap tetap total atau tetap memanjang kemudian ada juga yang dibayarkan untuk kematian akibat kecelakaan saja makanya kalau misalnya sering terjadi di dunia asuransi khususnya kalau klaim customer itu dimana manfaat asuransinya misalnya customer itu kecelakaan tapi pada saat pembayaran klaim asuransi tersebut tidak membayarkan klaim karena kenapa sejadiannya pada saat kondisi customer meninggal itu ternyata bukan karena keselakaan tapi karena sakit kemudian ada manfaat accidental death and disumberment dimana ini dibayarkan apabila tetap meninggal atau akibat keselakaan kemudian ada juga kemampuan asuransi tambahan berjangka atau insurance rider kalau yang tadi punya di sebelumnya untuk asuransi dasarnya kita punya term rider tapi mengapa harus ada rider dan juga term rider ini itu untuk menambahkan nilai dari asuransi dia ketanggungan dari asuransi datangnya tersebut dimana biayanya bisa lebih kurang dibandingkan dengan kalau kita membeli kemampuan kemudian ada manfaat sansunan harian dimana manfaat sansunan harian ini akan dibayarkan pada saat tertanggung dirawat di rumah sakit kalau misalnya kastemennya dirawat di rumah sakit selama 10 hari maka setiap hari kastru tertanggung tersebut akan mendapatkan sebesar manfaat yang kita sudah sepakati di dalam polis misalnya kalau 1 juta sehari maka karton tersebut akan mendapatkan sebesar 10 juta untuk 10 hari dan untuk asuransi ini tidak berlaku yang namanya koordinasi manfaat dimana apabila misalnya tertanggung itu sudah diasuransikan di perusahaan asuransi lain atau asuransi kesehatan lain contohnya asuransi kesehatan karyawan manfaat ini tetap bisa dibayarkan tidak perlu fitansi arti bisa dibayarkan dengan fitansi legalisir bisa dan berkata lalu yang berikutnya hospital and surgery rider hospital and surgery rider ini itu ada manfaat koordinasinya dengan manfaat asuransi yang sudah dimiliki oleh tertanggung contohnya asuransi karyawan jadi apabila sudah dibayarkan oleh asuransi karyawan maka kalau terjadi ada kelebihan dan biaya yang akan ditanggung oleh kita akan bayarkan sisanya untuk manfaat hospital and surgery rider ini itu muka per manfaat untuk pengobatan penyakit maupun karena perkelakaan di rumah sakit itu lebih lengkap dibandingkan dengan sakit dan ini harus menggunakan kreativasi asli tidak bisa kreativasi rekarisi kemudian asuransi tambahan untuk keluarga biasanya untuk asuransi tambahan keluarga ini itu memberikan pelindungan untuk pasangannya atau buat anaknya jadi bisa asuransi percanganan yang tergantung keluarga dan juga untuk menyanggung biaya kemakaman penyakit yang berikutnya manfaat penyakit kritis nah itu manfaat penyakit kritis ini yang dikakur seperti manfaat cancer stroke keumuhan penyakit jantung penyakit jantung penyakit kritis lainnya seperti penyakit kritis bakterial penyakit 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 tamu nah pada umumnya untuk asuransi penyakit kritis ini level dari penyakitnya itu adalah di dunia pasti disebut dengan standar CI atau standar critical illness kenapa disebut standar critical illness karena dari sejak bertahun-tahun yang lalu itu ada satu level yang akan di cover oleh asuransi dan pada umumnya itu menjadi satu standar di antara satu asuransi lainnya saya ambil contoh dan itu ada definisinya saya ambil contoh seperti cancer pada umumnya setiap di masyarakat awam begitu kita membeli satu produk asuransi yang meng-cover manfaat penyakit kritis biasanya langsung kita punya ekspektasi atau punya transumsi bahwa kalau terkena penyakit kritis yang di-cover yang namanya disebutkan di dalam polis atau meningitis bacterialis cancer yang paling umum seperti cancer pada umumnya pertanyaannya adalah kalau stadium satu dibayar gak stadium tiga dibayar gak dibayar gak seperti itu tapi sebenarnya untuk di-definiti cancer kalau kita tanya ke dokter mereka juga sebenarnya tidak bisa menjelaskan secara pasti itu masuk ke stadium berapa yang paling penting pada saat kita membeli produk dengan manfaat penyakit kritis itu kita juga mengerti definisi yang ada jadi acuan pembayarannya itu pada saat tertanggung mengalami penyakit kritis atau menjelaskan penyakit kritis itu harus memenuhi ketentuan definisi di dalam polis seperti yang sekarang berlangsung karena adanya perkembangan juga di dunia medis di mana banyak sekali hasil medis itu kita juga bisa mendeteksi penyakit lebih awal jadi sering sekali kejadian penyakit kritis sepertinya khususnya cancer itu sudah bisa dideteksi dari sejak stadium ini maka dengan adanya perkembangan dunia medis itu juga memberikan efek pengaruh terhadap asuransi juga di mana pada saat sekarang selain standar penyakit kritis yang kita cover tapi kita juga memberikan manfaat penyakit kritis untuk tahap awal yang tahap awal contohnya yang paling gampang seperti cancer ada 3 atau stages yang di cover stages yang pertama itu karsinoma institu karsinoma institu itu contohnya kalau seseorang kenakaya cell itu kan kita di dalam tubuh itu ada sel 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 karsinoma institu itu biasanya di sel satu sel dia masih hanya terjadi kelainan pada pertumbuhan yang tidak normal pada sel tersebut dia belum menyebar contoh seperti karga payudara padahal karga payudara itu tidak dibayarkan untuk kasus standar CI karena kenapa itu masih banyak masuk ke stages awal yaitu kardinoma itu malah itu yang biasanya dikecualikan namun yang di revist sudah dibayarkan kalau standar yang standar itu dia sudah harus menyebar dan jadi seperti ada ini ya dia menembus dinding cell dan dia sudah menyebar ke kere lain itu yang biasanya sudah dikacu di standar kita nah kalau yang sampai sudah menyebar sampai ke organ yang lain itu biasanya sudah langsung tadi itu ada juga sekarang asuransi yang sudah mulai mengkacu di itu memberikan lebih dari 100% orang tanggungan ada sampai 20% ada yang 20% jadi mungkin untuk asuransi penyakit kritis dikacu di apabila lebih lanjut atau menjadi poin pada saat kita lihat asuransi penyakit kritis poin tersebut adalah prosesnya sebenarnya bagaimana asuransi itu kita menyebabkan yang berikutnya mengenai disability income rider di sini untuk disability income rider ini akan membayarkan kemanfaat apabila customer itu mengalami catat-catat bisa dibayarkan dalam bentuk instrument jadi kalau pada saat setelah catat dia akan dibayarkan bertahap seperti penggantian income buat si tersambung karena pada saat kondisi 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 dasar tentunya dia bisa menghasilkan masyarakat tapi ini fungsinya untuk menggantikan atau memberikan saturan selama mengalami catat ini sedikit tambahan saja bagaimana pada saat asuransi besar dan asuransi tambahan itu dipombinasikan saya ambil contoh produk asuransi komas pada saat kita mendapatkan menambahkan asuransi tambahan asuransi tambahan ini itu ada jangka waktunya sementara asuransi polasnya kan terus nah yang perlu diperhatikan pada saat kita beli polis kita tahu mungkin kita mengetahui kalau kita punya perlindungan di sana maka punya dikritis oh saya kan sudah punya polis maka punya dikritis kita juga tahu kalau polis kita itu dikatakan 199 tahun tapi pada ternamaannya sebenarnya lapar penyakit kritis belum tentu sampai 19 tahun juga biasanya dari itu lebih pendek masa asuransinya jadi itu salah satu tampan yang juga kita perlu kebanyi pada saat kita beli polis asuransi contohnya seperti term lain juga bisa dikatakan term rider walaupun sama-sama mata asuransi tinggal tapi tiap hanya dikatakan dan asuransi tambahannya ada yang juga bisa dibayarkan level premium jadi gak bertingkat tapi dia dibayar untuk dari premium asuransi tapi ada juga asuransi tambahan yang dia masa asuransinya setahun-setahun dan dia dapat diperpanjang dan ini premiumnya biasanya naik setiap tahun sementara premium asuransi datarnya itu tetap semakin itu dipengaruhi dari usia semakin usianya maka makin ini yang contoh kalau kita kombinasikan nah yang berikutnya kalau kita oke kemudian ada juga tambahan setiap produk itu biasanya ada tambahan yang buat whole life dan juga endowment kalau yang whole life itu ada non-participating dan ada participating time kalau non-participating kita itu tidak tidak akan ikutan dalam profis sharing perusahaan tapi kalau yang participating itu kita punya share tapi untuk yang participating biasanya itu ada yang namanya reversionary reversionary atau terminal dividend dimana ini manfaatnya diluar dari manfaat seperti uang pertanggungan nilai tunai ini ada manfaat tambahan yang tapi tidak dijamin ini sangat bergantung sekali dengan profis perusahaan dan sharing yang dibuka dari perusahaan dimana reversionary board dividend ini akan dibayarkan apabila sistem namunya meninggal kementara terminal dividend itu dibayarkan pada saat polisnya berakhir bisa saja berakhir di akhir atau pada saat dia meninggal seperti itu sementara nilai tunai itu tetap berlaku ya mungkin itu sedikit gambaran mengenai produk tradisional dimana tentunya ini bisa menjadi informasi buat Bapak Ibu pada saat membeli asuransi buat dibadi maupun keluar sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan silahkan Pak disebutkan nama nama lembaga nama saya Adil kematian akibat kecelakaan ada pertanyaan yang mau dipanyakan adalah penjelasan mengenai asuransi jiwa endowment yang namanya asuransi jiwa endowment yang terpanggung kemudian disini ada asuransi emang kematian akibat kecelakaan kenapa ini ada tambahan kan meninggal semua ya mungkin bedanya kini Pak ada lagi accidental death kemudian pengapusan terakhir apakah harus ada tambahan rider itu untuk asuransi tambahan itu merupakan pilihan buat customer tergantung sama customer apakah mau menambahkan atau tidak maksud saya MDN itu kan meninggal juga bagaimana caranya kan yang jelas meninggal oke mungkin saya silahkan sedikit untuk ulangkan nanti untuk manfaat dasar ini itu dibayarkan apabila meninggal karena sebab apapun seperti yang terkebaikan seperti yang IP kalau dia mungkin seperti itu tapi kalau yang asuransi kematian akibat kecelakaan atau tambahan tersebut itu akan dibayarkan sebagai tambahan apabila si kak temennya meninggal akibat kecelakaan Pak jadi kalau misalnya kalau si kak temennya meninggal dalam masa asuransi dikanakan sakit maka kalau misalnya uang pertanggungannya 1 miliar makanya kita bayarkan hanya 1 miliar tapi apabila skolif tersebut ada asuransi tambahan yang asuransi kematian akibat kecelakaan maka apabila customer-nya meninggal akibat kecelakaan dan misalnya asuransi tambahan itu customer ambilnya 500 juta misalnya atau 1M misalnya yang sama akhirnya pada saat si customer meninggal pada kecelakaan kita akan bayar double 1M plus dengan 1M lagi tapi kalau misalnya dia ada ambil customer mengambil yang ADDB ADDB itu ada yang meninggal bukan hanya mengcounter meninggal akibat kecelakaan tapi juga catat tetap catat tetap itu juga bisa catat tetap sebagian juga bisa catat tetap tetap kalau dia sebagian misalnya itu bahkan sampai satu jari putus itu betul kita juga bayar secara pusat kasih dari uang pertamuannya sebagai tambahan jadi trader itu atau asuransi tambahan itu pada umumnya mengkartor manfaat living benefit kan manfaat hidup jadi bukan hanya pada saat meninggal jadi besar sekali sebenarnya pengaruh dari asuransi tambahan itu memperkai pengindungan yang kita punya seperti hospital insidgetel itu yang kita bayar diberikan adalah pada saat terkanggung harus menjalani pengobatan di rumah sakit baik kawan ikan maupun ada yang kawan terima kasih kita kita kan masih dalam masuransi di sini kita gak dikasih tahu itu rider atau enggak oh ini nawarin ajak ini enggak 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 rider itu kita wireframing misalnya sepulat 500 ribu nah itu nanti kalau meninggal berapa nanti langsung ditawarin berapa yang hospital sakit atau penerawat dinam terus kalau penyakit berapa langsung ditawarin begitu enggak dikasih pilihan mau ada atau enggak gitu atau langsung ditawarin ini mau enggak ini mau enggak gitu kan harus ditawarin rider nya gitu nah akhirnya kita disuruh milih ininya berapa ratus juta untuk kalau meninggal kalau santunan rumah sakitnya berapa nah itu sebenarnya rider dicampur dengan asal jiwa kemudian kreminya satu nah tiba-tiba kalau bisa kita mau merubah boleh gak maksudnya tadinya kita dibesarkan perusahaan ketanggungan kalau meninggal itu 100 juta misalnya awalnya di motornya kemudian santunan harian rumah sakitnya 300-400 ribu misalnya nah itu kalau mau dirubah ke pisah jadi sekarang gak mau ada programnya lagi kan masuk semua ke asuransi di luar atau tetap mau ada rawat inap tapi dikecilkan saja misalnya selama ini gak pernah rawat inap akhirnya gak berguna gitu kan mau di semuanya ke asuransi jiwa itu kan dari rider dipindahin ke asuransi jiwa ke pisah nah kemudian disini kan dijelisnya kalau santunan tunai harian itu kan tutup penyakit atau keselakaan kalau misalnya melahirkan atau pasti perawat inap juga kan nah itu biasanya ditambung atau enggak kalau hospital dan surgical rider ini itu kan biaya aneka perawatan termasuk ini berarti kalau misalnya kita mau check up check up itu termasuk berada pembedahan kalau misalnya kita ada endoskopi itu kan benar kecil apakah itu tidak masuk di tamu atau berada terima kasih ibu colin jadi saya jawab pertama mengenai kalau saya tadi dengar penjelasan ibu mengenai produknya yang biasa kalau saya kalau saya boleh itu sebenarnya produk unit yang biasanya yang diakan kalau produk unit memang biasanya agent itu mereka pasti akan memberikan pada umumnya agent itu memberikan one stop solution jadi kalau misalnya menjelaskan itu mereka sudah memberikan paket lengkap paket komplit sama seperti kalau kita beli nasi nasi campur sudah sama benar launnya kita bisa pergi aja apakah kita mau pakai ini atau pakai yang mana dan balik lagi memang sebagai customer sebaiknya kita juga mengerti apa yang kita membutuhkan atau apa yang kita sebenarnya inginkan untuk kita ditanggung dan biasanya itu juga melihat kebutuhan kita pada saat sesuai dengan kita punya lagi stages makanya mungkin tadi kalau ada dari kami itu ada makin koru jadi sebenarnya setiap stages hidupan kita itu ada kebutuhan kebutuhan asuransi yang sebenarnya kita perlu ingin untuk mengisi protes yang kita gunakan tentunya sesuai dengan pertumbuhan seluruh kita dari sisi income maupun mungkin dari status jadi bagaimana apakah pada kutubista wintana rider dihapus kemudian dimasukkan sebagai untuk menambah manfaat ruang pertanggungannya itu tergantung dengan tipe produknya saya tidak akan masuk ke satu perusahaan karena masing-masing perusahaan itu berbeda khusus untuk asuransi unit link karena asuransi unit link ini itu tipe rider yang seperti tadi saya sampaikan itu adalah infan karena dia infan dia akan dibayarkan biayanya bentuknya kan biayanya berbaik biayanya itu akan dibayarkan dari dana investasi yang ada di dalam polis tersebut sesuai dengan pertumbuhan investasi yang kita dana investasi yang kita pilih pada saat kita di polis nah sepanjang itu cukup itu bisa dinaikin jadi misalnya itu tarik biayanya sorry ridernya maka mau naikin mungkinnya besar sepanjang nilai dana investasinya cukup untuk meng-cover biaya kenaikan dari uang penambahan tersebut itu masih bisa pada umumnya bisa tapi ada juga yang tidak jadi ada juga yang tidak jadi tergantung sekali dengan pada saat produk tersebut di sistemnya itu di design seperti apa setupnya seperti apa jadi ada yang kalau misalnya ada yang kita mau nambahin upain premienya juga bisa bertambah nah itu lebih flexible tapi ada juga walaupun di asuransi berjaring premienya gak bisa nambah jadi sepanjang premienya tidak bisa ditambah nanti lakunya kalau dipaksain uang pertanggan yang melebihi dari apa yang perkiraan premienya perhitungan premienya maka nanti polisnya akan lebih cepat keras bisa cepat kalau mau diganti tergantung sama produknya nah untuk yang berikutnya tadi satu nantunai harian satu nantunai harian itu itu menfaktorannya penyakit dan kecelakaan tentunya melahirkan tidak nah untuk pemanfaat pengirkan itu ada khusus manfaat asuransi untuk itu dan biasanya itu memang dijual untuk perusahaan asuransi buat karyawan walaupun sekarang ini memang di individu sudah cukup banyak cuma memang secara premienya itu cukup tinggi nah kemudian untuk manfaat hospital yang sejabat itu disana ada biaya aneka perawatan kalau manfaat perawatan itu kita juga meng-cover yang namanya medical check-up medical check-up disana itu juga kita juga mesti tahu benar-benar persis produk yang kita beli hospital yang sejabat itu itu ada asuransi asuransi hospital yang sejabat itu ada dua kipa kipa yang meng-kipa hanya manfaat lawan jalan lawan kina tapi ada juga yang meng-kipa lawan jalan kalau yang di-kipa hanya manfaat lawan jalan maka manfaat medical check-up itu akan dibayangkan kalau kaktomennya dirawat inap jadi misalnya kaktomen dirawat inap kemudian dokter meminta untuk kaktomen yang di-medical check-up maka sepanjang itu dilakukan pada kaktomen itu di-kampun tapi kalau disana kaskunggal dengan medical check-up putin dan manfaat polisnya tidak ada manfaat lawan jalan maka masalah itu juga tidak bisa di-medical terima kasih Bapak Ibu menurut asuransi investasi beli rumah kredit asuransi itu beli jadi bangunnya sama 10 tahun 26 sampai 86 1 dalam dollar 10.000 dollar tentu yang lainnya 25 juta setelah 10 tahun itu invasinya kan tinggi sekali pada saat satu akhirnya itu keuntungan yang saya terima itu yang dollar aja tanam itu udah kecil sekali apalagi orangnya nah kemudian saya anak-anak rumah real estate pertama itu cicirannya malam emas dua tahun pertama tapi karena nilai harga masih itu naik dari 2.700 yang itu naik sampai 14.000 apa nanya itu orang-orang di konflik itu ribut kembali ke yang bayar mas dia pertanyaannya yang tadi itu ngeliat apa nanya perkembangannya sekarang seperti apa karena kita tahu kan dulu inflasinya tinggi sekali nah dua 15 tahun belakangan ini kan rata-rata paling kini 5% gitu sejak tahun 2 inflasi itu kan nah rata-rata sekitar 4% pertanyaan saya yang tadi itu bagaimana pertemangan sekarang yang banyak yang mambil oke kalau untuk asuransi saat ini memang setelah protokol di asuransi itu lebih banyak yang mengambil produk unit link dari kebanyakan produk unit link iya dibandingkan dengan produk tradisional pemanah yang memang sekarang terjadi ada pengumumanan ini kalau dulu kan terus pengumuman untuk ini tapi sebenarnya kalau balik lagi bedanya kan produk tradisional itu ada jaminan lebih terjamin dibandingkan dengan kalau yang kalau kita maksud dari sisi risk-sisi tapi kalau khusus untuk menelarik itu yang dipakai hanya dari yang di hajur gak ada yang yang sambil panah itu bukan main rumah itu bukan main itu bedanya seperti yang kalau yang sewa rumah tapi kalau yang 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 itu lebih seperti kita di rumah rumah memang pertumbuhannya tidak secepat kalau kita masuk ke istimewa di kata itu saya kira waktunya sudah selesai jadi saya tutup saja Bapak Ibu untuk hari kedua dari Pak Inan ini jadi Perawati mau berjelas lagi mengenai term life whole life and endorment saya tutup dengan suatu word jika sudah jelas tujuan takkan tercapai jangan ubah tujuan tetapi ubah rampanya kondusius yang mengatakan kemudian saya sambung dengan rumus 3C yaitu choice chance and change we must make a choice to take a chance or our life will never change jadi Bapak Ibu jangan pernah juga tadi kalau dari video sebelumnya sudahkah kita berbuat baik hari ini seperti iklan minuman sudahkah kita minum berada-berada hari ini maka saat berbuat baik walaupun rejeki belum datang tapi musibah sudah menjauh namun saat kita tidak berbuat baik memang musibah belum datang namun rejeki sudah menjauh terima kasih saya kembali KTMC kali ini saya Syeky Candra Kurniawan melaporkan dari Ukrida TV Kurniawan 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 Kurniawan